Intro Ya kembali dalam Solusi untuk Sehat bersama BioHSA ke Mas Yuel dulu ini. Mas Yuel kalau untuk Solo, khususnya Surakarta ini ada di mana saja ya BioHSA ini? Ya, satu kabar baik untuk pimpinan sehat ya ATV semuanya. Jadi untuk wilayah Surakarta dan untuk seluruh Indonesia ya, terutama saat ini karena kita fokus di Surakarta, sudah bisa didapatkan BioHSA ini sangat mudah. Tinggal Anda cari di apotek, toko obat, toko herbal, toko jamu terdekat. Jadi tempat tinggal Anda, kita pastikan hampir semua apotek, toko obat, toko herbal, toko jamu sudah terisi untuk pimpinan sehari ya. Jadi cukup mudah sekali untuk mendapatkan BioHSA ini. Ini layanan kami yang lebih mempermudah Anda untuk di wilayah Solo, sekitar-sekitarnya tentunya kita memberikan layanan angkos kirim yang free, delivery order ya. Untuk Anda semuanya yang masih kebingungan untuk mencari dan ingin langsung kita kirim bisa, Anda tinggal menghubungi saja nomor yang di TV, TV Anda atau di 0271-8099752. Kita akan kirim langsung ke rumah Anda dan kita juga bisa berkonsultasi bersama nanti di rumah Anda. Jadi layanan free untuk Anda yang mau pesan langsung ke nomor kami ya. Oke, ya baik, sudah ada Ibu Mira di salah tiga, kita sapa dulu, selamat malam. Halo? Halo? Iya, Ibu Mira silakan. Iya, saya makanya penuh dokter. Monggo. Anak saya itu dulu menderita nitrisip halus. Iya. Dan sekarang sudah sembuh, sudah operasi, dipasang selang. Iya. Tapi sekarang ada gangguan dengan pendengarannya, itu syarat pendengarannya itu tidak normal. Iya. Apakah bisa biasa untuk mengobati pendengaran untuk dokter? Putra Ibu maaf, sekarang usia berapa? Iya. Usianya berapa Ibu? Usianya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya, Ibu mudah-mudahan nanti bisa dibantu karena memang di biasa sangat lengkap sekali. Jadi nanti mereka bisa mudah-mudahan nanti mengaktifkan kerusakan-kerusakan saraf, mungkin juga sisim peredaran darahnya, perudara, dan segala macamnya. Artinya memang itu sudah lengkap sekali di BUSA. Untuk anak seusia Ibu, mungkin bisa kami sarankan sekitar 2-3 tetes begitu ya, bisa 2-3 kali sehari Ibu. Dan memang kalau untuk kelayanan yang sifatnya nanti mengenai jaringan-jaringan yang sifatnya padat, itu memang memerlukan waktu yang agak lebih lama itu, tolong ditekunin saja. Mungkin kalau perkiraan saya, mungkin dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan nanti hasilnya akan bisa dirasakan baik Ibu. Iya, baik. Oke, Mas Jiwal, kalau untuk layanan biosenter di Solo tadi selain bisa delivery order ya, apa saja ini? Iya, untuk Anda yang saat ini ingin tahu lebih banyak, lebih dalam tentang BUSA, sekarang datang di gerai kami, di Biosenter Solo. Yang tertera di Kalimu Sodo saat ini sudah berpindah ya, Pak Sari ya. Kita ada di timur rumah sakit Muardi, bisa telepon kita kalau lebih jelasnya, karena tempatnya memang agak sedikit di dalam, tapi justru mempermudah. Karena dulu waktu kita di Kalimu Sodo, yang dari luar kota cukup sulit untuk menjangkau kita. Sekarang kalau kita dari Muardi, hampir seluruh penduduk Surakarta tahu Muardi ya, jadi kita lebih enak. Jadi, di sana kita juga bisa melayani konsultasi Anda, dan kita ada beberapa alat untuk cek kesehatan Anda, untuk lebih rinci. Seperti apa ini? Ambil darah gitu atau bagaimana? Alatnya sangat-sangat mudah, kita cukup dibekang aja nanti. Jadi, alatnya itu sangat membantu kita, terlebih untuk mereka-mereka yang merasakan rasa sakit, tapi tidak tahu sakitnya apa. Wah, jadi pengen kesana ya, Pak Sodo? Karena banyak sekali orang yang datang ke kita. Bayar berapa ini kalau untuk ceknya itu? Kita karenakan untuk spesial pasien BUSA free. Wow, iya, iya, iya. Tanpa syarat dan ketentuan. Jadi, sini sangat membantu kita dalam pengalaman kita saat ini menangani banyak pasien di Surakarta tentunya, karena banyak sekali mereka yang bingung mengeluh rasa sakit, tapi bingung, saya sakit apa? Oh, gitu ya. Kita hancurkan mereka ke dokter, tapi kadang ada beberapa orang yang juga agak malu-malu, atau mungkin mereka takut ke dokter lah. Seperti itu, jadi kan kita agak sulit untuk mendeteksi, makanya dengan adanya alat baru kita juga cukup membantu, Pak Sari. Oke. Nah, pengalaman kita banyak sekali ya, apalagi tadi dokter sampaikan kepada orang struk. Benar kata dokter surga ya, yang baru pertama kali, tahu langsung diobati BUSA, kita pernah ada. Jadi, hobi bersepeda, dia pulang dari sepeda, seluruh keluarga rumahnya bingung. Karena, maaf, bibirnya sudah melaju ke kanan dan ke kiri. Pembicaraannya sudah seperti orang sakit, kalau orang Jawa bilang agak pelo. Jadi, berangkat sehat, pulang sepeda, jadi seperti itu, keluarganya bingung semuanya. Nah, tapi Alhamdulillah, puji Tuhan sekali, Mbak Sari ya, anaknya langsung lari ke BUSA kita, minta kita BUSA, dan tiga hari dia kembali. Dia bilang, obat ini hebat. Sakit bapakku sudah sembuh. Ketika itu berapa tetes diberikan kepada bapaknya? Kalau kita suruh minum, cukup lima tetes. Oh, lima tetes ya? Tiga hari, sudah ada perubahan besar, luar biasa, Mas. Ini sekarang saya beli lagi untuk tetangga saya. Jadi, luar biasa sekali, saya diberikan kepada BUSA untuk di Solo ya, terutama dengan pengalaman kita yang cukup banyak sekali, Mbak Sari. Oke, iya, baik. Mas Satur, apa saja sih sebenarnya penghargaan yang pernah diberikan kepada BUSA ini? Ada nggak penghargaan-penghargaan? Kita pernah diberikan jarang dari sebuah tabuid nasional yang ada di Jakarta sebagai produk inovatif tahun 2012. Dan juga kita mendapatkan dari muri, rekor muri Indonesia dunia sebagai produk dengan kombinasi jumlah buah dan sayur yang paling banyak. Dan juga kita pernah dibawa dalam suatu pameran di negeri Tiongkok, kita bawa seribu botol, dan dalam sekejap barang itu sudah habis terjual. Dan mereka mengatakan bahwa, minta dikirim lagi sebanyak-banyak untuk mengobati orang diabetes, orang struktur di daerah Tiongkok. Padahal kita tahu sendiri bahwa negeri Tiongkok adalah basis atau tol ukur bahwa herbal itu ada di sana, yang terbaik katanya. Tapi ternyata mereka pun butuh herbal dari orang Indonesia. Dan banyak juga orang Indonesia yang membeli herbal-herbal dari negeri Tiongkok. Oleh sebalik itu, sebelum kita membeli dari negeri Tiongkok, lebih baik kita beli BUSA dari negeri sendiri yang sudah diakui oleh negeri Tiongkok. Jadi ini BUSA pun sudah dikirim keluar ya? Sudah. 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 Ya, baik. Kalau untuk Mas Yuel, selain tadi, penyakit stroke yang dialami oleh para pembeli itu, pasien itu yang datang ke sana, ada pengalaman-pengalaman lain nggak ini tentang penyakit-penyakit yang disembuhkan dari BUSA ini? Ya, banyak sekali ya. Kalau mau diceritakan, dia semua salah satunya ada dari stroke tadi, kita ada beberapa pasien, ada juga yang sudah 7 tahun terbaring ya. Tapi kita pun ketemunya juga waktu itu tidak sengaja, dia datang ke gerai kita. Waktu itu untuk menawarkan barang ke gerai kita, kita tawarkan balik BUSA. Karena barangnya beda ya, dia punya saudara yang sudah 7 tahun terbaring sakit karena stroke, tapi dengan BUSA, dalam 1 bulan. Dia saat itu sudah bisa duduk. Oke. Jadi satu pencapaian yang luar biasa juga, pasien kanker juga serupa. Waktu itu kita sempat tinjau ke lokasinya dengan dokter Curio bersama. Dia sudah 1 tahun lebih karena kanker tulang ya, kanker tulang sudah 1 tahun ya, lalu tahun terbaring saja di kamar, dia sudah tidak bisa beraktivitas. Tapi dengan terapi rutin 6 bulan BUSA, saat ini sudah bisa beres-beres rumah. Usianya berapa itu? Usianya baru 28 tahun. Oh gitu. Karena jadi kita saat ini tidak bisa menduga kapan kita sakit, kapan kita mendapatkan satu anugerah dari yang kuasa. Tapi selainnya kita berjaga-jaga dan BUSA ini tidak hanya menyembuhkan, tapi bisa untuk menjaga kesehatan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan terakhir ini untuk dokter Surio. Kalau misalnya memang tidak ada keluhan dari pasien ya, merasa dia sehat-sehat saja, hanya untuk menjaga kesehatan, berapa yang disarankan untuk dikonsumsi berapa tetes? Iya. Sangat bagus sekali, pertanyaannya untuk pencegahan dan juga untuk merawat kesehatan. Kalau itu sifatnya untuk memintennya saja, cukup 1 kali sehari 3 tetes. Tetapi jangan lupa, orang yang banyak merasa sehat, sebetulnya belum tentu sehat. Orang yang banyak merokok, kita banyak kehabisan vitamin dan antioksidan. Orang-orang yang sangat akrib sekali juga dia sangat memerlukan vitamin yang tinggi. Dimikirkan juga anak-anak waktu pertumbuhan, wanita mungkin pada masa-masa pubertas, ibu-ibu hamil, itu semuanya sebetulnya sangat membutuhkan tambahan-tambahan unsur gizi dan juga kita secara tidak menyadari banyak kekurangan atau kehilangan unsur-unsur yang penting dalam tubuh. Bios saya bisa menurut semua itu karena memang sangat berlimpah sekali apa yang diperlukan oleh tubuh. Begitu, Mbak. Ya, oke, baik. Mungkin Mas Sator ada pesan-pesan dulu ini kepada Pemirsa TATV sebelum kita akhiri acara ini. Baik, para pesan-pesan sebelum Anda membeli produk atau membeli obat herbal di luar negeri, karena PHC sudah ada di luar negeri, lebih baik Anda membelikan USA di Indonesia sendiri, di negeri-negeri sendiri, di kota-kota sendiri, di tempat-tempat terdekat dengan Anda. Oleh karena itu, bila Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu biasa, di mana bisa didapatkan, Anda bisa menghubungi di SMS Center, ini khusus SMS Center ya, di 0812-2371-5206. Sekali lagi, di 0812-2371-5206. Ini SMS Center ini, isinya apa? Nanti jadi mau tanya konsultasi itu? Boleh, mau tanya tempat di mana bisa didapatkan biasa itu, di sini bisa. Berarti pertanyaannya seputar biasa, apa saja bisa ya? Apa saja bisa ditanyakan di situ. Oke, baik. Kalau Mas Yuwal, untuk yang Solo, mungkin bisa diulang lagi, Biosenter Solo, pelayanannya, kemudian jam berapa saja, nomor teleponnya, gitu silahkan. Oke, ya. Sekali lagi, Biosenter Solo melayani free delivery order ya, untuk Anda yang masih sulit atau jauh dari apotek, kadang orang sakit juga tidak ada yang bisa disuruh ke apotek, kita melayani free delivery order. Untuk konsultasi free delivery order, Anda mau tahu lebih banyak tentang Biosha di Solo dan Surakarta, bisa hubungi 0271-8099752. Untuk semua tentang Biosha di area Surakarta ini, Anda bisa hubungi di sana. Atau datang langsung ke gerai kita, kita ada di 300 meter timur, Dr. Muardi. Hubungi kita juga kalau memang kesulitan untuk menemukan tempat kita, karena sedikit masuk ya. Tapi, di sana kita banyak sekali melayani Anda untuk konsultasi, cek kesehatan, dan tahu lebih banyak tentang Biosha, kita bisa gali lebih lagi, dan hasilnya kalau Anda dari sana, sehat. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, pencerahan yang telah diberikan, harapan untuk pemirsa TA TV. Iya, maka. Sukses terus untuk Biosha. Dan pemirsa demikian tadi, hadir kami dalam solusi untuk sehat bersama Biosha. Biosha, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi, nanti bisa langsung ke SMS Center, atau bisa juga datang ke Biosenter Solo. Sari Atma Jam, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Selamat malam, TA TV Masa Kini, dan tetap berbagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!